Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Di depan saya ini adalah tanaman sawi caisim Yang saya tanam menggunakan plastik bekas Dengan menggunakan plastik bekas pun Kita sudah bisa menanam tanaman sawi caisim Seperti ini Penasaran bagaimana cara membuatnya Yuk langsung saja simak videonya ini Pertama-tama kita siapkan media tanamnya terlebih dahulu Di sini saya menggunakan tanam biasa Kemudian pupuk kandang Dan sekam bakar saya campurkan menjadi satu Kemudian kita taruh di plastik Plastik bekas yang sudah kita sediakan Dengan menggunakan plastik bekas Seperti ini pun kita bisa menanam Dengan maksimal ya teman-teman Jadi salah satu kita bisa menggunakan plastik Dan juga bisa kita mengurangi Sampah-sampah di sekitar kita Kita ambil sesukupnya saja Sekiranya pas untuk plastik Yang akan kita Buat untuk tempat media tanamnya Teman-teman Nah teman-teman dengan menggunakan Dan alat seadanya pun kita sudah bisa menanam dengan maksimal Salah satunya bisa mengurangi sampah-sampah di sekitar kita Dengan memanfaatkan barang-barang bekas Berikutnya kita ambil penyangga Di sini saya menggunakan kayu Seperti ini ya teman-teman Kemudian kita tempelkan di samping-samping rumah Di pagar-pagar pun juga bisa Seperti inilah contohnya teman-teman Nah dengan cara seperti ini Kita menggunakan penyangga Bisa menanam Berikutnya kita siapkan Atau kita ambil bibit Sawi minyak atau caisimnya Inilah pertumbuhan Sawi caisimnya Umur sekitaran 7 hari lebih Kemudian yang Harus kita lakukan adalah Kita ambil bibit Kemudian kita tanam Seperti ini teman-teman Kita lubangi Kemudian kita taruh Secara perlahan demi perlahan Kita ambil Sebagian demi sebagian Untuk setiap plastik Kita tanami Satu buah saja Atau satu bibit saja Sawi minyak atau caisimnya Dimana Dengan satu buah Atau satu bibit caisimnya Dan bisa tumbuh Dengan maksimal ya teman-teman Nah seperti inilah contohnya Berikutnya kita sirami Seperti ini Secara perlahan demi perlahan Dan setelah selesai kita sirami Jangan lupa Kita bagian bawah Kita beri lubang Seperti ini Fungsinya yaitu Untuk pemberi Atau lubang Drainase air ya teman-teman Dimana jika kita Tidak kita Lubangi plastik ini Maka akan Menjadi kurang bagus Untuk pertumbuhan Nah teman-teman Setelah itu Kita beri Sedikit tambahan Yaitu pupuk-pupuk kandang Yang ada di sekitar kita Ya teman-teman Kita tambahkan Seperti ini Yaitu untuk Pemberian nutrisi-nutrisi Yang dibutuhkan Pada tanaman Tanaman Seperti contohnya Yaitu Sawi mie Atau caisim Ya teman-teman Kita tambahkan Secukupnya saja Sekiranya pas Dengan pertumbuhan Sawi mie Atau caisim Dan inilah Pertumbuhan Sekitaran 28 hari Sudah Mulai tumbuh Dengan bagus Ya teman-teman Nah itulah Dari saya Semoga bermanfaat Selamat menikmati